yang menunjukkan korban hidup setelah saya masuk. Tandakwa Ferdisambo mengaku kaget ternyata CCTV masih merekam Brigadir C yang masih hidup di hari peristiwa penembakan pada 8 Juli 2022. Ia berpikir CCTV tersebut tidak merekam korban saat dirinya masuk ke rumah Durantiga. Dikutip dari Kumpas.com, hal itu disampaikan Ferdisambo saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir C untuk terdakwa cuput rantau di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Kamis 22 Desember. Sambbo mengaku tak menyangka Brigadir C yang masih hidup terekam CCTV di hari peristiwa penembakan pada 8 Juli. Rekaman CCTV itu berada di rumah Dinas Sambbo Kompleks Polori Durantiga Jakarta Selatan. Sambbo mengira CCTV itu tidak menyorot korban setelah ia masuk. Setelah peristiwa penembakan, Sambbo menjelaskan dirinya belum ada niat memerintahkan untuk mengamankan CCTV kepada bawahannya pada 8 Juli maupun 9 Juli. Waktu itu ia hanya berpikir rekaman CCTV tidak menangkap Brigadir C yang masih hidup. Sambbo hanya memerintahkan bawahannya sekadar hanya memeriksa CCTV sehingga ia tidak mengetahui CCTV itu ternyata masih aktif merekam Brigadir C yang masih hidup. Apakah saudara mengetahui perintah untuk mengamankan DPR itu selanjutnya diteruskan kepada siapa saja? Saya tidak mengecek lagi perintah saya di tanggal 8 malam itu untuk Pak Hendra cek CCTV kemudian saya ulangi di pagi hari setelah bangun saya telpon Hendra untuk cek CCTV. Kemudian dilaporkan itu di hari minggu bahwa CCTV sudah diamankan diserahkan ke penyidik. Tapi saya juga tidak lagi mengecek siapa yang menyerahkan dan bagaimana karena saya sudah sampaikan bahwa sama sekali tidak ada dalam pemikiran saya bahwa CCTV ini yang kemudian masih menunjukkan korban hidup setelah saya masuk. Baik, selanjutnya. Apakah saudara tahu bahwa DPR CCTV itu diserahkan pada tanggal 10 Juli 2022 ke Polres Jakarta Selatan? Itu saya tidak cek lagi, tapi saya yakin bahwa itu sudah pasti dilakukan sesuai prosedur karena di awal saya juga, tadi sudah saya sampaikan, saya pikir ini tidak ada masalah. Jadi ya jalanin aja semuanya secara prosedur gitu. Oke, selanjutnya. Apakah saudara pernah berkomunikasi dengan Kapolres, Kasat, Kanit, Penyidik Polres Jakarta Selatan terkait pengambilan dibuat. Demikian Tribun News Update. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.